Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andara, saya Nur Hasan Asiman Junta, saya Nur Fadilah II Kami ingin mempraktekkan salah satu cabang dari permainan bola kecil yaitu softball Sejarah permainan softball Permainan softball bermula di Amerika Serikat yang diciptakan di gedung olahraga Paragot Boat Club Chago, Illinois pada 16 September 1887 secara tidak sengaja oleh George Hengku Awalnya terdapat beberapa alumni Universitas Yaley dan Hartford sedang mendengarkan hasil akhir pertandingan sepak bola Amerika antara Yaley dan Hartford di klub Paragot Boat Setelah skor akhir diumumkan yaitu kemenangan Yaley Seseorang alumnus Yaley dengan antusias menempar sebuah sarung tinju pendukung Hartford Seseorang dengan refleks mengambil sebuah tongkat dan mengukul ke arah sarung tinju itu Melihat hal itu muncul sebuah ide dari seorang reporter Chichago Board of Trade George Hengku Dia menyarankan untuk membuat sebuah permainan di dalam yang dilempar tadi Dia mengambil sarung tinju itu dan mengikatnya dengan erat membagi sebuah tali Supaya menyerupai bola Kemudian dengan beberapa buah kapur Hengku menendai lantai Karagot Boat menyerupai lapangan bisbol Sebagai pengukul digunakanlah sebuah sapu Tim dibagi menjadi dua dan Hengku menerai kata-kata play ball Dan dimulailah permainan dengan skor akhir 44-40 Sejak saat itu permainan bisbol dalam ruangan dikenal dan dinamakan indoor baseball Nama softball sebelumnya menyesuaikan material yang digunakan Jadilah nama-nama yang digunakan waktu itu yaitu Kittenball, Armyball, Mashball, dan juga Indoor atau Outer Recreation Ball Dan Playground Ball Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan Sebagai mana dilakukan di dalam ruangan Tahun 1908, Organisasi Amatir Permainan ini Atau National Amatir Playground Ball Association of the United States Mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan Menggunakan bola yang lebih besar Tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional atau The National Recreation Congress Meminta untuk menstandarisasi olahraga ini Di tahun 1926, nama softball digunakan walaupun belum diresmikan Kejuaraan Internasional Softball paling bergensi adalah kejuaraan softball dunia Atau World Cup of Softball yang dilaksanakan oleh Amater Softball Association Di bawah naungan Internasional Softball Federation Anggota ISF yang memasuki babak kualifikasi Tiap tahun mengirimkan kontigennya untuk bertanding Setelah lulus kualifikasi, sejumlah 6 negara akan bertanding satu sama lain Untuk memperbutuhkan kejuaraan One Game Winner Tag All Championship Pada tahun 2007, Indonesia berhasil untuk pertama kalinya masuk pada World Cup of Softball Dan bertanding dengan negara-negara lain di Oklahoma City Setelah berhasil memasuki peringkat 3 dalam kualifikasi antar negara-negara Asia Di Indonesia, perkembangan permainan ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda Seperti dari negara asalnya, awal mula permainan ini juga dimainkan oleh perempuan Namun dengan semakin marahnya kompetisi, permainan ini pun juga dilakukan oleh laki-laki Di masa selanjutnya, dibentuklah sebuah organisasi baseball dan softball amatir seluruh Indonesia Atau perbasasi yang mewadai perkembangan permainan ini di Indonesia Permainan softball nasional ini sudah terselenggara sejak tahun 1967 di Jakarta Dan masuknya ke dalam pekan olahraga nasional sejak tahun ke-7 di Surabaya Pengertian softball Softball adalah olahraga bola beragu yang terdiri dari dua tim Teknik dasar dalam permainan softball Satu, teknik melempar bola Teknik lemparan dalam softball dibedakan menjadi tiga macam yaitu Lemparan atas, lemparan samping, dan lemparan bawah Dua, teknik dasar menangkap bola dapat dibedakan menjadi tiga macam Yaitu bola datar, bola lambung, dan bola menggelinding Terima kasih telah menonton! Peraturan permainan softball Untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga dan siapa yang menjadi tim pemukul Jumlah permainan dilakukan dalam tujuh inning Yang keempat, cara mendapatkan nilai atau angka Setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan selamat mendapatkan nilai satu Better dikatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak tiga kali Dan pitcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh Maka pemukul dinyatakan mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!